Intro Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan mengulas mengenai aspek-aspek hubungan Indonesia-Belanda yang ada di dalam film Mark Savalart Intro Film Mark Savalart of the Covid-19 in the Netherlands merupakan film yang ditutup terdari oleh von Sredemakers Film ini diangkat dari sebuah roman karya Multatuli Film Mark Savalart menceritakan sosok Mark Savalart yang merupakan asisten residen Lebak yang berusaha melawan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Indonesia kepada masyarakat Lebak Aspek hubungan Indonesia-Belanda pertama yang dapat kita temui adalah aspek sosial Multatuli tidak hanya kritis terhadap orang Belanda, tetapi juga terhadap struktur hirarkis masyarakat peribumi itu sendiri Menurut Sartono Kartodirjo, sebelum Belanda tiba di Nusantara, struktur hirarkis tradisional dari yang paling atas adalah kelas penguasa temurun-temurun, para pejabat tinggi, para ulama, dan masyarakat biasa Setelah kedatangan Belanda, struktur sosial tersebut dipadukan dengan struktur administratif kolonial Belanda dalam rangka pengelolaan sistem tanan paksa Sebagai asisten residen, Mark Savalart tidak memiliki pengaruh yang begitu besar dibandingkan dengan bupati Kerudukan bupati setara dengan residen dalam hal administrasi, namun dalam hal pengaruh terhadap peribumi, bupati berada di atas residen Selain struktur hirarkis dalam masyarakat, di dalam film Mark Savalart terdapat pula unsur rasisme dan seksisme Orang Belanda di Hindia menyebut masyarakat peribumi sebagai monyet karena kulit mereka yang berwarna coklat Orang Belanda juga memiliki stereotip bahwa masyarakat peribumi itu pemalas Selain itu, wanita peribumi dianggap endah oleh orang Belanda Mereka dilecehkan dan juga dijadikan sebagai pembuah seksual oleh mereka Nusantara sebelum datangnya Belanda sudah memiliki lingua franca Atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di suatu tempat, yaitu menggunakan bahasa Melayu Pada masa awal bangsa Eropa, khususnya Belanda, mereka datang ke Nusantara berdasarkan kepentingan tertentu Dalam menjalankan politik kolonial, membuat pandangan mereka terhadap bahasa Melayu Tidak lagi hanya sekedar untuk berkomunikasi, namun juga untuk memperpanjang masa kekuasaan mereka di Nusantara Oleh karena itu, penguasaan bahasa Melayu dianggap menjadi salah satu syarat penting bagi pejabat pemerintah Yang hendak bertugas di wilayah Nusantara Dari segi ekonomi, peribumi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bercocok tanam Dan hasilnya akan diberikan kepada pemerintah daerah dan juga Belanda untuk menopang perekonomian Kebanyakan dari para pemerintah daerah rutin meminta upetik kepada rakyat setempat yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya Para kepala adat melakukan praktik-praktik yang membuat rakyat semakin menderita Juga disebabkan karena penghasilan mereka sebagai kepala daerah selalu rendah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri Aspek agama juga turut tampilkan dalam film ini Pada awal film, ditunjukkan sebuah adegan berlatar tempat di sebuah gereja Dengan seorang pendeta yang sedang memerintahkan orang-orang Belanda untuk menyebarkan agama Kristen ke Nusantara Salah satu caranya ialah dengan mendistribusikan alkitab di Jawa Dan membuat hotbar serta lagu-lagu yang dapat dilantunkan oleh prajurit maupun pelaut Belanda kepada orang Jawa Spek selanjutnya ialah Sastra Saat kembali ke Amsterdam dengan keadaan menganggur pada tahun 1860 Havelar mulai menulis puisi dan esai tentang hal-hal yang terjadi di Hindia Seperti kekejaman dan kemunafikan pemerintah kolonia Belanda dan penguasa peribumi Ia menemui seorang pialang kopi yang makmur dan memohon kepadanya untuk menerbitkan karya-karyanya Dengan begitu, kekejaman yang terjadi di Hindia dapat diketahui oleh orang-orang di Belanda Kemudian aspek budaya Dimana peribumi dipekerjakan untuk mengangkut karung yang berisi biji kopi Menurut sejarah, kopi mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-17 Dibawa oleh orang Belanda yang pada saat itu tengah menjajah Indonesia Aspek budaya lainnya ialah masyarakat Indonesia terutama di wilayah Lebak Saka sudah terbiasa dengan keberadaan mereka yang terdiskriminasi dengan pendudukan pemerintah Belanda Dan juga peribumi yang memiliki jabatan tinggi Hal tersebut ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat yang rela bekerja tanpa upah Merelakan kerbau-kerbau miliknya, diambil paksa untuk makan keluarga bupati Dan juga kebiasaan berjalan jongkok atau bersibuk ketika dihadapan peribumi yang memiliki jabatan tinggi Atau masyarakat Belanda Selain itu, budaya korupsi dan nepotisme yang dilakukan pemerintah Indonesia bukanlah hal asing Korupsi dan nepotisme sudah ada sejak zaman kolonial Yang membuat rakyat peribumi semakin sulit dan miskin Aspek seni pada film Mark Schaffler dapat dilihat dari kebiasaan para peribumi Untuk membuat pesta yang menampilkan kesenian tari, musik, dan pertunjukan seni lainnya Di dalam acara-acara penting Desain untuk menghibur para tamu juga membuat makna untuk memuliakan tamu Dan mencerminkan muatan filosofis, sejarah, hingga nilai-nilai sakral yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat Mark Schaffler membahas politik zalim yang dilakukan Bupati Lebak dan pemerintah kolonial Belanda kepada peribumi Salah satu hal yang coba diangkat dalam film ini yaitu kekerja rodi Dalam membangun jalan, jembatan, penjara, dan berbagai fasilitas publik lainnya Selain itu, ada sistem tanda paksa Di mana petani diwajibkan untuk menanam tumbuhan yang laku di pasar Eropa seperti kopi dan teh Akibatnya, banyak terjadi kelaparan karena alifungsi sawah menjadi kebun kopi Hal selanjutnya menjadi perhatian Mark Schaffler ialah intrikotor yang dilakukan Bupati Lebak Beberapa hak kajian dilakukan Bupati Lebak ialah pemerasaan, penindasan, pemberotakan, penganiayaan, diskriminasi, dan pembunuhan Selain itu, Bupati Lebak juga melakukan korupsi dan nepotisme Ia juga menerapkan pajak dan panen yang semakin tinggi Selanjutnya adalah aspek hukum Mark Schaffler berusaha untuk menghilangkan cacat hukum di Lebak Ia mencoba untuk menegakkan keadilan dan menumpas kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak Pribumi dianggap tidak memiliki status hukum sebab Pribumi dinilai rendah dan tidak bermartabat Bahkan hukum yang ada seolah dijadikan permainan untuk menghukum Pribumi Seperti digunakannya hukum adat berupa penyerahan harta wajib kepada Bupati yang memberatkan rakyat Pribumi Hal yang dapat kita simpulkan dari film Mark Schaffler adalah Banyaknya aspek yang coba dibenahi oleh Mark Schaffler agar Pribumi mendapatkan haknya Salah satu concern beliau yaitu perilaku semena-mena yang dilakukan kepada Pribumi Selain itu, film ini juga menggambarkan bagaimana budaya korupsi di Indonesia Yang sudah ada sejak zaman dahulu Sosok Mark Schaffler yang merupakan orang Belanda justru mencoba untuk melindungi Pribumi Dari korupsi dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Bupati Lebak Demikian aspek-aspek yang coba diangkat dan juga dibahas dalam film Mark Schaffler Film ini memberikan gambaran bagaimana kejamnya penjajahan yang dilakukan Baik dari pemerintah Belanda maupun pemerintahan Indonesia sendiri Terima kasih telah menonton!